Saya sangat mengapresiasi dan saya berharap para sinias, para aktor, para aktris dan seluruh stakeholder perfilman Indonesia, terus memupuk mimpi besar, menguatkan kolaborasi dengan pusat-pusat perfilman dunia, menggali dan mengangkat cerita unik, tepat, indah, dan juga talenta-talenta hebat kita. Terakhir, saya ucapkan selamat kepada para peraih Piala Citra dalam ajang FMI tahun 2021 yang akan diumumkan malam ini. Semoga rakyat prestasi ini menginspirasi karya-karya yang lebih baik di masa yang akan datang. Betul sekali ya, artinya FFI tahun ini bisa kembali dihadiri oleh Bapak Presiden. Sebuah kehormatan bagi kami, para insan film juga. Apalagi di tahun ini, seperti yang kita tahu, Bapak Presiden telah menyematkan gelar pahlawan kepada Bapak Haji Usmar Ismail yang merupakan Bapak perfilman Indonesia. Itu satu hal yang besar sekali artinya bagi dunia film Indonesia. Lalu kehadiran Bapak sendiri di acara Festival Film Indonesia, di mana FFI adalah ajang apresiasi tertinggi bagi insan film Indonesia yang saat ini sedang berjuang membuat karya di era pandemi yang tentu tidak mudah dan banyak tantangan. Tapi kehadiran Bapak merupakan sebuah harapan kekuatan dan semoga ini menjadi semangat untuk insan-insan film Indonesia tetap berusaha sekuat tenaga untuk menghadirkan karya-karya terbaik anak bangsa. Terima kasih telah menonton!